Intro Wali Kota Bontang Neni Murneni menginginkan setiap LPK mampu menciptakan sumber manusia yang terdidik, terlatih dan terampil sehingga nantinya mampu bersaing dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia Neni menyebutkan, di kementerian terdapat banyak pelatihan salah satunya pelatihan jasa konstruksi tukang dan mandor yang dapat menerima sertifikat ditegaskannya sertifikasi bagi tukang dan mandor dinilai sangat perlu karena ketentuan tersebut telah ada di kementerian umum untuk kemajuan ketenaga kerjaan termasuk di Kota Bontang melalui pemerintah Kota Bontang Neni mengusulkan kepada Komisi Kalimantan Timur untuk meminta dana dekosentrasi karena kedepannya Kota Bontang akan melakukan pembangunan NPK kluster dan berharap tenaga kerja yang digunakan bukan tenaga luar tapi dari Kota Bontang itu sendiri mereka oleh pelatihan Masa Marida ya ini merupakan satu tantangan buat kita dalam menghadapi mea ke depan masyarakat ekonomi Asia jadi sebetulnya dari pelatihan ini outputnya adalah bagaimana kita mempunyai tenaga yang terpilih telatih dan terampil dan bersertifikasi ini yang paling penting karena kalau kita hanya seperti yang begitu-begitu saja kita sulit ya bersaing dengan tenaga-tenaga asing dijelaskan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, Abdus Sapa Muha dirinya sangat mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini LPK Samarinda dirinya pun berharap kepada LPK yang ada di Kota Bontang untuk melaksanakan pelatihan dan pemagangan dengan baik untuk bisa bersaing di era masyarakat ekonomi Asia ini karena ini polanya adalah pola kerjasama saya juga mengharapkan kepada teman-teman kami LPK agar betul-betul di dalam mengembangang mana ini yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pelatihan dan pemagangan itu betul-betul mereka melaksanakannya dengan baik bukan sekedar seremoni apa yang diharapkan oleh Bu Wali itu akan nantinya pelan tapi pasti itu akan terjawab tentang berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi diharapkan dengan adanya pelatihan ini nantinya pengelola LPK di Kota Bontang bisa terus terpacu menjadikan LPK-nya terkreditasi melalui pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di Sosnaker agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang handal dan dapat diterapkan di masyarakat demikian Expos Kaltim melaporkan